5 tahun menjanda Kiki Amelia ternyata masih trauma dengan laki-laki, tak mau menikah lagi. Pasca dirinya mengaku 10 kali diselingkuhi Marcus dalam pernikahannya bersama Marcus. Tempat menyembunyikan alasan perceraiannya dengan Marcus, namun kini Kiki Amelia membukanya. Kiki Amelia menikah dengan keeper pemain spak bola Marcus Horizon, namun di pernikahannya hanya romantis di awal. Kemudian di pernikahannya Kiki Amelia merasa banyak drama dan sering diselingkuhi Marcus. 10 kali diselingkuhi, mencoba untuk bersabar namun akhirnya dirinya menyerah. Bercerai dari Marcus, Kiki Amelia hanya ingin fokus membesarkan satu anak dari pernikahannya bersama Marcus. Tak pernah lagi terlihat di layar kaca kini, mengakui memang sepi job dari sinetron dan juga FTP Kiki Amelia banting setir. Menjadi seorang DJ perempuan, Kiki Amelia mengaku sering op-air dan sering keluar kota. Meskipun mendapat komentar-komentar nyejir dari netizen, nampaknya Kiki Amelia tak peduli untuk menyambung hidup dirinya dan sang anak. Kiki Amelia pun punya brand baju sendiri. Sebelum Kiki Amelia menikah dengan Marcus, Kiki Amelia pernah berpacaran lama dengan Henki Kurniawan. Bahkan saat itu Kiki Amelia dengan Henki Kurniawan diberitakan akan segera menikah. Namun keduanya memilih putus dan tak berjodoh. Saat keduanya sama-sama belum menikah, Kiki Amelia dengan Henki Kurniawan masih sempat mesras setodah putus. Tak berjodoh dengan Henki Kurniawan, menikah dengan Marcus namun tak bahagia dengan Marcus memilih bercerai dari Marcus setelah 10 kali diselingkuhi Marcus. Kali ini Kiki Amelia nampak trauma. 5 tahun menjanda, Kiki Amelia tak mau lagi menikah. Kiki Amelia yang masih cantik dan masih muda, banyak yang mengajaknya menikah dan mendekatinya namun dirinya nampak trauma. Kiki Amelia kini hanya ingin fokus bekerja untuk dirinya dan sang anak. Pelab berpenampilan seksi, apalagi kini profesinya sebagai DJ, Kiki Amelia mendapat nyenyiran dari beberapa netizen. Namun lagi-lagi Kiki Amelia tak peduli dengan omongan orang, dirinya ingin menjadi diri sendiri dan bisa membuktikan dirinya mandiri untuk sang anak. Tadam, this is my new hair. Jadi baru datang rambut lagi. Kegiatan rambutin sebulan sekali. So, how about my new hair? I'm done. I'm done. Astagfirullahaladzim. Balik. Sikra. Topiknya pura-pura segi. Liat orang, en. Action! Hey Keppalans. Click here to subscribe. Click here for our most popular video. And click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!